Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel alfacar audio oke segi kesempatan kali ini ya di video ini saya akan menjawab dari request subscriber kita ya disini ada bang siapa ini ya disini nama channelnya lucu sekali nih bukan nama orang ya disini nama channelnya burung ocehan lur bang buatin tutorial cara pasang bahwa empat channel yang jelas dong waduh ini yang jelas ya Oke saya usahakan sejelas mungkin untuk pemasangannya ya sedikit mungkin saya usahakan untuk pemasangannya sampai bunyi guys jadi bukan hanya ini ya apa kondi bisa saja untuk setelah kita langsung pasang untuk satu kabelnya dari akhirnya kita pakai simulasi ya sampai ini bunyi guys kita langsung pasang guys saya usahakan sejelas mungkin sesuai standarisasi saya ataupun standarisasi pada umumnya guys ya untuk pemasangan dan jalur-jalur kabelnya guys Oke saksikan terus video ini sampai selesai guys dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like like and subscribe guys jangan jangan lupa di subscribe karena sampai itu gratis guys gratis seperti tutorial pada video ini Oke Oke lanjut ke video guys Cikido selamat menikmati Oke guys kita langsung jawab ya ada pertanyaan dari subscriber kita disini ada channel burung ocah nur itu sekali nih nama channelnya guys disini dia ngomong ya komen ya Bang buatin cara pasang power 4 channel yang jelas dong Oke saya usahakan sejelas mungkin ya tapi kalau masih ada kekurangan teman mohon maaf disini saya hanya seorang pemula ya untuk memasangkan cara audio disini saya jelaskan seperti standar yang sering-sering saya pasang ya guys ya disini ada power 4 channel guys era City audio dan disini untuk powernya 4 channel yang dimasukkan 4 channel ini disini ada 4 out speaker ya tepat out speaker disini untuk striker ya vokal ya biasanya disini ki si empat vok apa striker ini yang dua untuk vokal yang satu dan yang dua ini untuk subwoofer yang duanya tapi rata-rata untuk pemasangan power 4 channel dia pakai dua vokal dan satu subwoofer untuk pemasangannya kadang ini untuk lebih bertenaga ya kita di-bridge ya untuk pemasangannya ya disini ya dari min plus sini disini ada min plus ada min plus ini kita langsung pasang ke sini nanti saya akan praktekan langsung aktualnya guys ya tenang saja disini untuk jalur kelistrikanya yang untuk input kelistrikanya ada disini keterangannya 12 volt dan remote grounding yang dimaksud 12 volt ini langsung dia dari aki guys ya langsung dari aki dan yang remote ini untuk dari out si head unit ya ketika head unit menyala maka dia akan memberikan out tegangan di sini sebesar 12 volt ataupun bisa di ikan dari kabel asisi ya guys ya kalau di head unit tidak tersedia untuk kabel kempatnya dan di sini grounding kita langsung pasang ke bodi guys ya aki di sini kita langsung ya untuk alat-alatnya yang kita siap untuk standarisasi kabelnya untuk yang eh ukuran baterai ya untuk kabel ukuran baterai atau yang yang kabel kabel yang tadi dijelaskan di sini 12 volt nya ya kita pakai ini ya kabel 8awg guys di sini ya di sini 8awg untuk ukuran ini ukurannya harus besar segini guys ya nggak boleh lebih kecil karena untuk lebih kecil ini dia lebih tidak bagus ya karena disini kabel ini harus memakai yang besar karena sih disini arusnya besar ya ampernya besar harus memakai kabel yang besar guys dan disini untuk kabel remote kita pakai yang standar ya untuk kabel remote kita pakai ukuran satu setengah sampai dua setengah enggak masalah karena si remote pernah untuk beban ya disini ya hanya untuk mengaktifkan si coil ya di sini sama seperti relay untuk cara kerjanya dan yang satu untuk groundingnya pun sama ya memakai yang kabel 8 AWG untuk kabel 8 AWG ini ya guys ya disini kita pasang sepun semua ya untuk kabelnya ini yang satu ini untuk ke bodi ini yang hitam ini dan yang satu yang ada fiusnya ini kita pasang si kering ya terlata untuk ke dekat akhirnya dan disini saya juga sama disolder ya disini agar disolder agar lebih awet ya lebih aman dari porosi ya karena si kabel ini tertutup oleh soldering guys tidak kembang kena porosi guys dan untuk kabel spekernya kita untuk subwoofer ini guys pakai kabel spekernya ukuran yang 2,5 guys ya di sini kita tidak pakai yang ukuran dibawah ini guys kita tidak berani saya apa memakai biasa yang ini ukuran 2,5 ini guys banyak kok yang daftar market juga bisa kita bisa beli di sini dan untuk vokalnya kabel RCA nya kita pakai yang ukuran 1,5 guys ini 1,5 yang kabel ini ukuran 1,5 guys di sini ya di sini ya di sini sama ini ukurannya kita yang biasa pakai yang ini modelnya kabel audio nya karena ini sudah terjamin bagusnya guys dan untuk kabel RCA nya kita pakai yang intersist guys dan dua karena ini dua apa untuk si channel nya kita bagi masing-masing agar si bass dan si vokal ini terpisah guys kita bisa atur akualisernya dan di sini saya untuk pengetesan doang ya hanya pengetesan pengetesan doang hanya untuk menyala kita pakai motor guys ya untuk sementara dan untuk bass nya kita pakai ini ya alat rumah ya sebuah server simba ini guys untuk subwoofer nya kita pengetesan di sini untuk vokal-vokal yang sudah saya siapkan ya di sini kita akan tes memakai dua vokal dua vokal dan dua buah Twitter ya kita si Twitter ini akan ikutkan ke vokal ya si Twitter ini guys dan di sini kita untuk pengetesannya memakai head unit kemudian ini ya yang ini bawaan asli Honda Jazz guys di sini ada dox 4033 di sini dia sudah lengkap ya untuk si output ininya output RCA nya ataupun output skabel remote di sini sudah ada ya untuk output skabel gini guys ya di sini warna biru ini output kabel remote untuk ke tadi power ya untuk ke power ya untuk mengaktifkan dan di sini dia sudah jelas ya ada untuk si output RCA nya di sini untuk front-front dia ada ya saya dekatkan untuk rear di sini untuk rear sudah ada jadi kita bisa bagi ya yang front ini kita ikutkan untuk input channel 34 channel untuk khusus vokal dan yang di sini kita pakai untuk channel 12 khusus pusu buffer ya guys ya dan peralatan yang perlu kita siapkan di sini ya ada potong-potong di sini memotong kabel ada obeng ya di sini obeng plus di sini ada tong potong kecil untuk mutong kabel ya agak lebih enak ada cutter guys ya untuk membuka si kabel ini ya 8 AWG dan ada crimping ya untuk menjepit si sekun ini untuk masuk sekun tadi dan ada solder pastinya berserta timah ini guys ya untuk menyedel yang tadi oke kita simulasikan ya untuk cara pemasangannya ya simulasikan dan di sini juga kalau diperlukan ini guys ya sorry untuk sini ada cek cabang ya untuk cabang ada male ada female nya disini guys begini ya apabila kita hanya memakai satu channel ya apa satu input ya tapi di sini harus diparalel guys harus paralelnya seperti ini seperti ini guys ya nah seperti ini jangan ini masing-masing ya jangan seperti ini guys ya nanti kalau seperti ini pemasangannya ini bisa mono ya ini bisa mono ya ketika ini masuk ya bisa mono hanya satu ya bisa mono harus memakai pemasangannya seperti ini silang-silang guys putih ketemu putih merah ketemu merah guys di sini untuk pemasangan ini ini ya oke dan yang tadi dimaksud ininya untuk channel vokal ini ya untuk channel vokal ini yang channel vokal ini disini keterangannya channel tiga channel empat sini channel dua karena disini sudah ada untuk ini ya peselektor si LPF jadi disini untuk subwoofer ya mungkin saya akan ulas lebih detail untuk cara setting kabel grounding ininya di video selanjutnya guys ya kalau di video ini hanya sebatas pemasangan guys ya oke kita langsung pasang saja ya guys ya pemasangannya disini saya beritahu dulu ya untuk si kabel aki dan kabel grounding ini kita tandain ya si kabel grounding ini kita tandain warna hitam dan disini yang untuk aki yang untuk plusnya ya kita poloskan agar tidak ini ya apa tidak tertukar ya tidak salah masang kalau ini sudah jelas ada markingnya saat power ini dicopot atau diservis atau gimana kita pasang lagi biar tidak terbalik guys ya oke langsung ke pemasangan guys wow enak banget selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 ini ini vokalnya ya kita ada tiga ini pokoknya sih Twitternya juga disini ternyata sih ini tidak kuat ya di sini kita harus pakai bantuan power supply ya guys ya Oke kita nanti on-nya pakai ini guys for supply tetap ke wataknya guys udah berjala ya ini pesannya sudah pentingnya di pembakarannya hai 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 ini hanya alat perumahan tidak support ya seperti dengan power ini tidak sesuai karena ini kecil setengah dua Oke Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara like, share And subscribe Jangan lupa like video ini Oke guys Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax